yang agak khas dari pemilu. Mungkin Mbak Nini melihatnya seperti apa. Artinya kalau kita melihat ini soal pengawasan, bagaimana kinerja bawah itu? Misalnya tadi ya, Pak Ucok ditawarin gitu ya, misalnya untuk mengubah suara caleg di TPS. Suaminya sendiri mungkin punya cerita. Karena gini Mas, menghitung di TPS itu kan pertama menghitung pilpres, terus DPR, DPR, dan lanjut yang lainnya. Dan itu sampai di hari sampai tengah malam, siapa yang mau ngawasin? Udah lelah semua orang di situ. Betul. Petugas juga udah lelah pasti. Saksinya partai pun juga mungkin tinggal 1-2 orang aja. Dan nggak semua 18 partai punya saksi kan. Kalaupun ada juga mungkin ya udah, kondisi badan kita ya, udah dari jenis stamina pasti udah turun, nggak ada yang ngawasin. Sehingga kalau udah orang nggak ngawasin, ya bisa aja kan. Beroperasi. Apalagi kalau misalnya gini, kalau 2019 yang lalu itu kejadian gini, karena menghitungnya sampai malam, kan ada formulir ya, formulir yang ditandatangan saksi, pengawas. Yaudah lah tanda tangan dulu aja, tapi masih kosong. Formnya masih kosong supaya dia bisa pulang duluan. Yang penting dia udah, kan tanda tangannya emang harus tanda tangan basah gitu ya. Formalitas aja. Iya, formalitas aja. Jadi ya memang proses penghitungan yang melelahkan sampai dini hari, kalau di tempat saya sampai jam 7 pagi besoknya, ya orang udah mau alert gitu juga kan udah susah. Udah susah. Mengawasi proses yang luar biasa ini. Iya, jadi banyak yang belangkau kosong aja, jadi gitu. Isinya ntar belakangan deh, gue tar tangan dulu gitu. Makanya di dinamika kemarin itu, dengan urutan semacam itu, kita tahu dinamika konflik yang paling tinggi itu ada di Pirdikabupaten, dan dia baru dihitung tengah malam. Tengah malam, ya. Di seluruh TPS yang terjadi di Indonesia ini. Kalau presiden awal tuh, tampaknya tuh. Dan kecenderungannya kemarin kita fokus ke pilpres, 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 gitu ya. Tapi legislatifnya yang prosesnya itu. Presurnya, kalau dia nggak siap mental, jantungan segala ini, di situ kan dia banyak yang jatuh. Iya, dia jatuhnya di atas sebelas ke atas kan kalau lihat dari kemarin. Kalau meninggal. Di situ yang akan terjadi presurnya, di tengah malam begitu. Saya coba cek, Pak. Jam 10 malam saya lihat ya, jam 10 malam saya lihat di TPS-nya udah sampai mana. Dan masih ada tiga kotak yang belum dihitung gitu. Artinya baru dua kan, dari jam 2 katakanlah dua mulai menghitung setelah istirahat. Jam 10 tuh baru selesai dua kotak, pilpres dan DPR. DPR di Provinsi, Kabupaten Kota. DPR di artinya belum dihitung gitu kan. Itu malah yang berbanyak, Pak. Ini masih tinggal di Jabodetabek ya. Dibayangkan kalau ada di Kalimantan Barat, Sambar, pokoknya di gunung-gunung gitu. Terima kasih telah menonton.